Boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas. Sebagai dasar iman ataupun acuan ajaran, karena teksnya bukan berasal dari abad pertama dan juga tidak digunakan oleh kekristenan perdana. Maka dari itu kita harus berpegang kepada kitab-kitab yang sudah dikanong oleh magisterium gereja katolik yang telah diberikan tugas untuk mengikat dan melepas seperti disampaikan di dalam Matthew 16 ayat 18-19. Dan juga kita ketahui bahwa di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 6, disana disampaikan bahwa pada masa-masa akhir atau pada masa-masa nanti umat perdana, banyak bermunculan pengajaran-pengajaran palsu yang dibawa oleh guru-guru palsu. Maka kita tidak mengikuti hal itu. Bahkan pada tahun 150 ada aliran gnostik yang muncul untuk mengecoh umat perdana. Maka kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan, yang ditetapkan oleh magisterium gereja. Dan kita tahu bahwa injil palsu Barnabas ini ditulis pada abad ke-16 dan tidak mungkin ditulis oleh Rasul Barnabas Rekan Sekerja Paulus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dari pihak akademisi seperti Dr. Abad Mahmud Al-Aqad, yang merupakan dosen di Al-Azhar, mengatakan bahwa buku ini harus ditolak. Karena dia menentang iman Kristiani dan iman ajaran Islam sendiri. Maka, scholars ini menulis buku yang berjudul Hayatul Masih Fintarih. Lalu dia mengajak banyak orang untuk menolak kitab ini, karena kitab ini tidak layak dijadikan sebagai acuan baik dalam iman Kristiani maupun dalam iman Islam sendiri. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, injil Barnabas ini juga mempunyai kekeliruan-kekeliruan yang fatal. Misalnya, kita bisa melihat bahwa misalnya di dalam bab 152 mengatakan bahwa di abad pertama ada penggunaan tong-tong kayu dalam menyimpan anggur. Itu sebenarnya tidak digunakan secara luas dalam kekaisaran Romawi sampai tahun 300 setelah masa Yesus. Atau 300 masa ini baru ada penggunaan itu. Sehingga tidak mungkin penulis kitab ini rasu Barnabas, karena pada abad-abad itu belum ada. Atau misalnya mereka mengutip, ya penulis kitab ini mengutip Fulgata. Kita tahu Fulgata ini adalah kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan itu terjadi pada abad keempat oleh Santo Hieronymus yang membutuhkan waktu selama 30 tahun untuk menerjemahkan itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita harus mengabaikan kelain-kelain yang muncul di TikTok ini yang mengatakan bahwa telah ditemukan kitab kuno, Injil Barnabas, dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah diteliti kitab itu. Dan gereja katolik sama sekali tidak ketakutan. Seperti video-video yang disebarkan, informasi-informasi yang disebarkan, itu hoaks, Bapak Ibu. Setiap penemuan-penemuan di dalam gereja katolik pasti diselidiki dan pasti dipublikasikan hasilnya. Dan justru yang saya sampaikan ini adalah hasil dari penelitian hidup. Bahwa sama sekali kitab ini bukan kitab yang ditulis oleh Rasul Barnabas. Melainkan kitab yang ditulis oleh Mustafa de Arande sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Dan kita tahu bahwa kelain-kelain yang mengatakan bahwa gereja katolik lempar itu sudah disebarkan pada tahun 2012. Ya, sejak tahun itu sudah disebarkan dalam bentuk flyer-flyer atau editan-editan yang mengatakan bahwa telah ditemukan Injil berusia 1.500 tahun. Kalau 1.500 tahun usianya berarti dia baru ada pada abad ke-6, Bapak Ibu. Sudah sepantasnya kita ragukan. Yang muncul tahun 150 saja itu perlu kita pertanyakan. Karena Injil-Injil yang kita miliki itu penulisannya dalam kurun waktu abad pertama tidak masuk pada abad ke-2. Jadi ketika ada informasi-informasi yang keliru, informasi-informasi yang mengatakan bahwa usianya 1.500 tahun itu artinya dia baru ada pada abad ke-6. Nah, itu artinya buku ini sudah pasti bukan Rasul Barnabas yang menulis karena Rasul Barnabas itu wafat pada abad pertama. Bukan wafat pada abad ke-6. Dan kemudian Bapak Ibu, manuskrip-manuskrip itu tidak ditemukan dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau Latin. Melainkan dalam bahasa Itali dan bahasa Sepanyol. Ini jelas-jelas sangat tidak otentik dan ahistori karena banyak cerita-cerita di dalamnya juga yang keliru. Baik itu letak tempat, yang daratan disebut sebagai pelabuhan, kemudian mata uang yang digunakan juga, yang dikutip adalah mata uang yang sebenarnya baru pada abad ke-13 dipakainya. Dan kemudian nanti pada bagian-bagian pembahasan selanjutnya mungkin juga saya akan sampaikan Bapak Ibu di mana di dalam Injun Barnabas ini ada cerita yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalirkan melainkan Judas Iskariot. Dan saya akan tanggapi pada part selanjutnya dengan saya mengacu kepada pengajaran Gnostisisme pada tahun 150 yang dikenal oleh para rasul dan murid-muridnya sebagai pengajaran yang sesat dan keliru. Dan kemungkinan besar penulis dari Injun Palsu Barnabas ini mengambil inspirasi dari sana, kemudian dia mencatat ulang ataupun mencontek ulang, dan kemudian seolah-olah berita ini baru didengar saat ini. Padahal dalam sejarah gereja tentang ajaran Gnostisisme yang menolak penyaliban Yesus itu sudah pernah dihadapi, sudah pernah dibuat sebuah pembelaan oleh para bapak gereja. Misalnya adalah Uskublions, pernah menulis buku peningkapkan ajaran yang pura-pura pada tahun 180, sudah menulis untuk membantah ketidakbenaran dari ajaran Gnostisisme ini. Karena ajaran Gnostisisme ini muncul tidak pada kurun waktu abad pertama, melainkan pada pertengahan abad kedua. Nah, maka dari itu, para bapak apostolik pada saat itu, termasuk Uskub dari Lyons, yaitu, kalau tidak salah Bapak Ibu ya, Irenaeus ya, Irenaeus dari Lyons. Ini saya agak lupa sedikit, Irenaeus dari Lyons ini menulis satu buku maksud saya, untuk melawan ajaran Gnostisisme ini. Dan Gnostisisme ini merupakan ajaran yang sesat, karena mereka mencampur aduk ajaran ya, membuat semacam mix begitu, yaitu dari sastra-sastra Yahudi, kemudian sastra-sastra Yunani, kemudian dari kitab suci Kristiani, lalu mereka padukan. Bahkan Bapak Ibu, di dalam beberapa surat Rasul Paulus kepada Timotius, itu juga menyinggung mengenai pengajaran aliran Gnostisisme ini. Dan aliran Gnostisisme ini nanti melahirkan pengajaran-pengajaran yang lain, seperti doketisme, seperti ajaran-ajaran manicheisme nanti terinspirasi dari tulisan-tulisan yang keliru ini. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah selayaknya menolak Injil Falsu Barnabas ini, karena secara historis tidak benar isinya, kontennya, dan juga tidak sesuai dengan kesaksian para Rasul dan para Bapak Nusdoli. Maka kita harus menolak dan menyatakan kitab suci ini adalah kitab ini, maksud saya bukan kitab suci, tapi kitab ini adalah kitab sesat. Terima kasih telah menonton!